Intro Sesuatu yang nyata Yang paling besar Bujan Nabi SAW adalah terbelahnya bulan Ini kejadian yang spektakuler sekali, besar sekali Dan nanti insya Allah anda bisa kembali ke rumah Kalau lagi iseng buka Youtube Kita akan coba ketik foto bulan terbelah Nanti akan ada fotonya itu Jadi ada terbukti secara ilmiah Bulan itu sekarang ilmuwan kaget Menemukan di tengah bulan ada garis lurus Keliling bulan itu Dan itu secara ilmiah terbukti pernah retak dan terbelah Tapi mereka tidak tahu kapan terjadi Kita sebagai umat Islam ada Dan itu Bujan Nabi SAW yang paling besar kata ulama Yang disaksikan dengan mata kepala Sampai Allah turunkan surah Al-Khamar namanya Surah bulan Surah nomor umutan 54 ayat 1 sampai ayat 3 Yang bunyinya begini Sungguh telah dekat hari kiamat itu Dan telah terbulah bulan Telah terbelah bulan Dan mereka orang-orang kafir Quraish Mekah itu Pada saat melihat tanda-tanda mujizat tadi Mereka terus berpaling dan tetap mengatakan Ini sihir yang terus-menerus Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka Sedangkan tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya Begini kisahnya Hadis Bukhari menjelaskan kepada kita Nabi SAW satu malam pernah keliling Ka'bah lagi tawaf Bulan Purnama terang sekali waktu itu Kalau sebelum kita masuk ke kisah ini Ada kisah sebelumnya Nabi SAW Nabi SAW pernah di padang pasir berda'wah di kaumnya Banyak masuk Islam Banyak beriman gitu kepada beliau Ada tokoh-tokoh Seperti kalau di zaman Nabi SAW Tokoh Quraish ya Orang-orang kafirnya Penasaran Tidak mau orang beriman Lalu dia bilang begini Wahai Saleh Apakah kau mau kami semua beriman Kata Nabi SAW tentu saja Mereka ingin Sebenarnya bukan tujuannya mau beriman Tapi ingin mempermalukan Nabi SAW Dan memberdikan dakwah Waktu itu di padang pasir ada gunung batu besar Mereka bilang apa? Wahai Saleh Keluarkan dari gunung batu itu Unta betina Jadi bukan minta debu, air Enggak Unta betina dari gunung batu Bagaimana itu? Enggak mungkin kan mustahil Tujuannya memang untuk mempermalukan Nabi SAW Lalu apa kata Nabi SAW Mereka kaget Nabi SAW mengatakan Apakah kalau saya minta kepada Allah Apa yang kalian minta Keluar dari gunung batu itu Unta betina Kalian akan beriman Pertama mereka bilang begini Unta betina tidak cukup Saleh Tambah lagi Unta betina itu bisa memberikan susu satu negeri ini Semua dapat susu dari unta satu ekor Nabi SAW bilang Apakah kalau saya minta kepada Allah Keluar dari unta betina dari gunung batu itu Dan memang bisa memberikan susu kalian Kalian akan beriman Mereka spontan bilang Kalau bisa kau lakukan kami beriman Enggak mungkin Mustahil di mata mereka gitu kan Kalau Nabi SAW berdoa Tiba-tiba gunung itu retak Keluar unta betina Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan Unta betina itu subhanallah Setiap hari Ya kaumnya Nabi SAW ini Cuma taruh nampan depan rumahnya Datang untanya Nggak pakai di perah Nisi sendiri susunya Jadi begitu mujizat Makanya kan Mujizat Nabi SAW sama adalah unta kan Fa'akarun naqah Lalu mereka membunuh unta itu Karena tujuannya bukan mencari Mujizat kan Mereka malah tambah sakit hati Karena ternyata buktinya benar gitu Makin banyak orang beriman Yang terjadi sama Disama Nabi SAW Nabi SAW lagi tawaf Malam hari Bulan lagi terang Banyak orang-orang Ikut tawaf Dari antara Komusilmin sahabat Orang-orang Quraish ini Ingin memberhentikan dakwah Nabi SAW Dan ingin mempermalukan Nabi Lalu mereka bilang begini Teriak Wahai Muhammad Apa kau mau kami beriman Kata Nabi SAW Tentu saja Orang semua dengar Orang muslim dan orang kafir dengar Apa kamu lihat bulan itu Kata Nabi SAW Iya Kata orang Quraish Belah buat kami Jadi bukan disuruh belah Kelapa Gunung misalnya disuruh belah Ini bulan yang tidak mungkin dijangkau gitu kan Belah bulan itu buat kami Mustahil ingin mempermalukan Nabi SAW Dan mustahil di mata mereka Apa yang terjadi Nabi SAW tiba-tiba mengagetkan mereka Mengatakan Wahai Quraish Apakah kalau saya minta kepada Allah Bulan itu dibelas Seperti yang kalian minta Kalian akan beriman Mereka bilang Kalau bulan Qobla Muhammad Kami pasti beriman Ini segmen orang Quraish Kata Abdullah bin Mas'ud Dalam hadis Bukhari Muslim Nabi SAW Lalu menggaris bulan itu Dengan jari beliau Digaris Maka terbelahlah Bulan tersebut menjadi dua belah Boleh mengatakan Kami telah menyaksikan Bulan di Mekah Terbelah menjadi dua bahagian Jadi bukan retak ya Terbelah dua Kelihatan gitu Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Sebelah bulannya itu Berada di gunung Abu Kubais Ada gunung yang besar Di sebelah Ka'bah Sebelah timurnya Dan sebelah lagi Sebelah pecahnya di gunung As-Swedak Sebelah baratnya Jadi terbelah dua ini Bukan cuma retak gitu kan Itu kesaksian para sahabat Apa yang terjadi Waktu orang Quraish Lihat itu Karena dasarnya Bukan mau cari keimanan Mereka bilang Muhammad Sihirnya makin hebat Oh iya Mereka bilang begitu Sihirnya makin hebat Untuk membuktikan ini Sihir atau bukan Kita tunggu Sebulan lagi Akan datang Orang-orang Quraish Yang pergi dagang Yang keluar negeri Sebulan lagi akan datang Ada tanggal Atau hari-hari mereka Mereka datang di bulan tertentu Mereka akan datang tanyakan Kalau mereka juga lihat Berarti betul Tapi kalau cuma masyarakat Mereka lihat Berarti sihir Baik Sebulan kemudian Orang yang beriman Orang yang kafir Nunggu Di sebuah pintu Namanya pintu Bani Syaibah Di Mekah dulu ada Kintu gerbang Namanya Bani Syaibah Di situ nunggu Semua orang nunggu Semua orang yang datang ditanya Apakah kalian pernah lihat Terjadi sesuai pada bulan Mereka semua bilang Iya Pada hari ini terjadi Bulan pernah terbelah Kami juga tidak tahu kenapa Semua mengaku itu Quraish bilang apa Apakah beriman Tidak mereka bilang Sihirnya Muhammad Menguasai dunia Jadi nolak Memang tidak mau beriman Nah ini bahaya ya Jadi jangan sampai ada Di antara kita yang hadir ini Sudah ayat-ayatnya Allah banyak Masih tetap saja kufur Masih tidak mau mengakui Tidak bisa Kita harus mengakui Sudah jelas Tanda-tanda ayat Allah banyak Sampai jumpa